Halo guys, selamat datang kembali di channel Joy Gaming Oficial Oke, hari ini gue kembali ngonten guys Dan hari ini gue mau ngonten tentang game BNM Battle Journey Yaitu game Digimon yang biasa gue kontenin guys Oke, sekarang gue mau sharing juga ya guys Tapi sebelum kita lanjut ke konten, jangan lupa subscribe, like, dan share video gue, oke? Oke, kita sudah masuk ke gamenya ya guys Disini ada notice-nya yaitu event schedule ya guys Maintains update dan juga kontak use Di tanggal 25 ini bulan Agustus ya, bulan 8 Sampai tanggal 31, bulan 8 Event schedule-nya ditambah extruding new server Atau ditambahnya server baru ya guys Ada penambahan server sampai tanggal 31 ya guys Dan dari hari ini tanggal 25 sampai tanggal 27 Itu ada event dari limited time prior ya guys Ultra Force Speed Dragon X dan juga Omega Moon Ultra S Itu reward-nya guys Dan yang biasa ditunggu-tunggu oleh old player Atau new player juga Tapi yang new player biasanya gak paham juga ya guys Ini bagus atau enggaknya Ini bagus atau enggaknya Omega Moon Ultra S dan juga Ultra Force Speed Dragon X ya guys Oke, kita simak gameplay-nya dan juga review-nya ya guys Di event limited time prior ya Kita masuk Disini gue server biasa 534 ya guys Oke, gue gamestar sini Kita memasuki gamenya guys Oke, loading be patient Tips, get certain skill properly to win Oke, super strong and special Omega Moon Ultra S Ini adalah Digimon yang ditunggu-tunggu semua player guys Jadi kalau lo gak dapetin lo rugi guys Karena ini Digimon OP Kelas tier paling atas ya guys Pokoknya tier spesial guys Karena ini Digimon SP guys Oke, got it disini guys Dan juga ditambah Ultra Force Speed Dragon guys Flying in the Sky Holy Knight Ultra Force Speed Dragon is coming Oke Ini 2 Digimon OP Keluar langsung bersamaan guys Jadi Tunggu apa lagi kalian Dapatkan guys Oke, disini gue got it guys Ada Event apa Stamina Force Jadi ini Kalau lo beli stamina Lo bakalan di kali 2 Oke, kita lanjut ke gamenya Disini mission ya guys Mission udah gak butuh gue Gue udah level 99 soalnya Paling gue ambil yang secukupnya aja Yang bermanfaat bagi gue Jadi gue gak Ini nah Oke, disini ada Angel Gip juga guys Jadi Aduh Mantep kali ini Gipennya guys Jadi Tunggu apa lagi Kalian manfaatkan Disini PIP Menurut PIP kalian ya guys Jadi PIP 5 PIP 7 Kalau gak salah apa Dan PIP 15 Jadi Jadi kalau Sampai PIP Sampai P10 Gak ternyata guys Pilih PIP 5 7 Dan 10 Kalian bisa Mendapatkan Semua diamond guys Oke, disini Gue Koleh saja Ntar 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 Udah Kita lihat Tipennya masuk dimana Wah Mantap sekali guys Masuk di Event Group First Pack Oke Disini Pack 1 Pack 2 Pack 3 Dan seterusnya Wih Mantap sekali Dan top up Disini 600 diamond Kalian akan Mendapat Ketiga ini ya guys Kalau Jadi pembeliannya 5 kali doang ya guys Jadi 1 server Ini ya guys 1 server ini Atau all server Guys Sampai kesini Kalian akan Mendapatkan 3 ini guys Jadi tunggu Atau enggak Kalian beli aja Langsung Terserah Bagian surutan Beli aja Langsung Semua guys Ini ada Yang bagus Apa ya Rewardnya Guys Gue Gue saranin Guys Yang wajib Dibelih Itu Ini guys Coba gue Lihat dulu Ini Tergantung ya guys Disini ada Rewardnya Dan juga Ada Shardnya Dari Digimon Modification Yang belum punya Lo beli aja Guys Contoh Lo enggak punya Penusmon ya Minim Atau minus Satu Penusmon Atau Alphamonor Di sini kan Ada Alphamonor Kalian beli aja Yang Kurang Satunya Minus Satunya Jadi Bisa Ngelengkapin Digimon Modification Lo Ini guys Nah Digimon Modification Ini guys Jadi gue Ini udah lengkap Semua guys Cuma gue tinggal Startup Startup Doang Jadi gue Ningkatin Ningkatin Starnya Atau Bintangnya Guys Kalau Untuk Lengkapan Gue udah lengkap Semua Guys Tuh Udah lengkap Semua Tinggal Startup Yang gue Belum Ini Jadi Startup Juga Bakalan Meningkatan CR Lo guys Ini Digimon Modification Ini Paling Signifikan Atau Paling Bagus Paling Cepet Meningkatkan CR Atau Combat Power Lo guys Ya Gue udah lengkap Semua guys Gue tinggal Startup Lagi Yang Ini Jadi Setiap Startup Itu Memberikan CR Yang Lumayan Banyak Bukan Lumayan Banyak Lagi Banyak Kata Gue Jadi Digimon Modification Paling Cepet Menurut Gue Ini Fitur Yang Selama Ini Gue Idam Idam Kan Cuma Emang Syaratnya Susah Nyarinya Nah Disini Ada Omega Mount Ultra S Dan Juga Ultra Force Vidraman X Nah Anjir Pilihannya Dua Guys Dan Gue Kasih Saran Ini Kan Ada Dua Ada Omega Mount Ultra S Dan Ultra Force Speed Ramon Yang Mana Paling Bagus Lo Pilih Yang Ultra Force Speed Ramon Ini Paling Bagus Dibanding Omega Mount Alter S Kenapa Gue Bilang Paling Bagus Kita Lihat Aja Disini Guys Untuk Yang Omega Mount Alter S Nah Disini Omega Mount Alter S Kita Coba Gameplay Kita Coba Nah Pas Banget Ada Ultra Force Speed Ramon Lawan Gue Ya Guys Omega Mount Alter S Nah Kemampuannya Itu Bagus Banget Guys Omega Mount Alter Dia Ini Sama-sama Mempunyai Balon Atau Kayak Absorb Atau Kayak Shield Kemampuannya Juga Tinggi Dia Juga Memperoleh Lap Steel Penambah Darah Gitu Guys Ini Masih Jadi Gimana Guys Lebih Bagus Memiliki Keduanya Dalam Satu Lineup Cheer Mantap Mantap Ini Ultra Force Speed Ramon Milik John Wick Itu Masih Lemah Tapi Kalau Udah Full Build Jangan Diremehkan Guys Itu Efek Dari Defense Attack Dan Juga Life Seal Itu Keras Kayak Batu Guys Jadi Kalau Lu Nonjok Batu Anjay Justin Menkuat Sepat Ya Nah Ultinya Dari Omega Mon Alter S Gila Just Timon Tidak Turun Turun Kampret Badak Badak Sekali Just Timon Kampret Dinas Mon X Gue Gatau Ya Sekarang Dinas Mon X Efek Dari Freeze Jarang Ada Jarang Dapet Freeze Lawan Dulu Sekali Ulti Dia Ngopris Mulu Jadi Gak Bisa Apa-apa Kayak Gini Piri Hai Anjir kagak bisa habis darahnya justimon Kampret bener badak banget gila justimon X aja simon X lagi simon doang sebadak-badaknya dia pasti ala guys kalau di frizz mulu nggak bisa nyerang kayak gitu guys gue temen dari dinasmen X kayak gitu doang guys lawan nggak berkutik kalau lawan udah terkena frizz jadi kita memanfaatkan keadaan itu guys mati juga anjay lawan omega-man alteras lah kena tuh frizz jadi lawan nyerang juga bisa terkena efek frizz guys walaupun dinasmen gua mati dia bagus dari efeknya kalau dinasmen ya guys cuma kelemahannya tuh di defense defense nya itu kayak Aduh tipis banget kayak kertas guys darahnya sekali atek langsung ngodar ya tadi anjir kan deteks gua lawan Omegamon ya ini adalah sendari Alcomon orican Canonnya ini yang paling bagus ya dia ulti dan juga nambah darah juga ada nambah live stillnya guys Alpamon orican gua juga nggak bisa berkutik ya selawannya itu deh gila lu kalau udah full build kayak gitu tuh alteras bertahannya keras serangannya juga mematikan guys anywhere itu yang untuk alteras ya guys kita lihat yang pakai nah ini guys ini yang full build nih dari Bloodmon dia juga salah satu Sultan ya guys nah ini dia full build dari Ultra Force Vidraman X guys anjir tipis yuk ini ultimate nya ya dari Ultra Force Vidraman X tuh efek visualnya kayak gitu guys serangan live stillnya itu deres banget anjir bahkan kemudian sekelas death X aja yang ultimate critical nya nggak bisa nembus dia juga guys kalau dia menggunakan block atau absorb juga ya guys gila emang dan yang paling bagus dari Ultra Force Vidraman ini yaitu ultimate nya cepet banget guys jadi kayak di Nazmon X dia ultimate ultimate rest guys selagi nggak kena stun atau for control guys seprapet darah aja nggak mati-mati co gila kan loh dia kena stun baru nggak bisa ulti dia ultra Force Vidraman ini cocok di bagian depan guys karena dia juga bisa buat tanker buat pertahanan ngeblok serangan lawan ya guys karena dia kebal dari serangan juga guys dan dia juga badak guys badak banget guys nggak mati-mati loh udah web 9 kan gila emang kalau udah di level-level 99 ini yang paling badak tuh yang sering dipakai guys jadi kita memanfaatkan web doang guys sampai web 10 yang terakhir darahnya paling rendah dia bakalan kalah guys jadi untuk sekelas WarGraman X yang dulu OP banget se-one hit one kill sekarang jadi ampas guys karena update sekarang Digimon Digimon full tanker yang paling mengesalkan itu kayak badaknya kayaknya itu guys nggak bisa ditembus di fansnya dan lama sampai menunggu web 10 anjir web 10 baru selesai kan kayak lu main bola itu sampai extra time dan ditentuin oleh penalti ini ditentuin oleh darah darah yang paling sedikit terakhir itu dia bakalan kalah guys dan darah yang paling banyak itu yang paling udah pasti win guys itu kalau udah web 10 guys dan nggak ada yang menang dan nggak ada yang eh nggak ada yang mati gitu aduh lawan si badak ya jasman GX jasman GX ini OP banget sebenernya lihat aja kalau udah full boil kayak gitu sekelas Omega Mon Alter S gua aja nggak bisa nembus shieldnya dia ya guys ya bahkan cuma seprapat darah aja nggak sampai guys belial gua aja maka segitu anjir dia juga dapet efek purification ya guys jadi bisa imun juga dari jasman GX gila lu ultimate nya bisa matiin satu belial gua blok banget gila gila emang jasman GX emang aduh itulah reviewnya guys dari jasman GX juga eh salah ultra force bi-dramon dan juga gua udah punya sih cuma gua bisa bintang tiga guys eh yang gua belum punya cuma satu metal garus rumon X anjir 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 kita lihat guys dari ultra force bi-dramon atau omegamond Alter S menurut gua sih guys ultra force bi-dramon guys yang wajib lu milikin dulu guys daripada omegamond Alter S mana sih ultra force bi-dramon X woi mana sih coi nah ini dia kita lihat skillnya guys woi 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 lama sekali woi Nah ini dia Skill flash V hotline Dia memberikan 110 damage ya Ke satu single target Atau satu Lawan ya guys Dia memiliki inflict 75% Kesempatan Target guys Ya lo bisa baca disini Ini banyak epek-epek khususnya Dari skillnya juga guys Dari Ultra Force V Draymond Jadi gue gak perlu Banyak Ngomong ya guys Lo bisa baca disini Lo bagusnya Ke bintang 5 dulu Atau ke 6 ya Paling bagus ya guys Tapi Kalo lo Gak punya dana lebih Ya cukup bintang 4 aja dulu Disini gue Ngambil ke Ultra Force V Draymond X ya guys Karena ini gue butuh banget Ini weaponnya juga Sebenernya gue butuh banget Ini jir Ya mudah-mudahan Gue dapet weapon juga ya guys Eh tapi gue Shardnya dulu Eh weaponnya dulu lah Terus Gue ambil yang Ini Gue ambil yang Shardnya Gue ambil weapon Shardnya Gue ambil ini Apa ya Yang mau Jiz Semuanya aja Gue ambil yang kelima Gue ambil foot Karena foot dari SP ini sangat langka Guys Jadi wajib lo ambil foot dari SP ya guys Gue ambil yang Quest-quest kecil aja dulu guys Cukup sekali aja Gak perlu banyak-banyak Mystery Store kebuka ya guys Jadi lo nge-quest dulu guys Untuk dapetin Stone gratis guys Sebelum lo top up Wah Beli dulu Guys Jangan lupa subscribe Like dan share video gue ya guys Oke Kita masuk Masuk-masuk-masuk Advent Potion Oke Gue angel cap dulu guys Oke College Diamond Pertama Round pertama Oke 180 Gue dapet ya guys Yang kedua Next Gen 688 Dan Ini Costnya 288 Max Gen itu Reward paling tinggi Lo dapet ya 688 Itu mustahil juga sih Kalau dapet 688 Garang ada guys Yang didapet di Max Gen ini guys Cost itu Harga yang lo pake guys Diamond yang lo pake Wajib dipake Untuk nge-college ini Atau nge-gacha Angel gift 467 kan Dari 688 Dapet 467 Max Gennya 1888 Coba Gue dapet berapa ini Gak mungkin Sampai segitu Oh kan 1181 Gue dapet 2000 Lumayan Max Gennya 9888 Gak mungkin Gue dapet segitu Mustahil Dapet 6900 Lumayan Daripada Lumayan 13000 Oke Disini Harus butuh PIP 7 ya guys Untuk nge-gacha guys Ini Paling dapet Paling tinggi Dapet 38000 Itu mustahil guys Mustahil banget Dapet 38000 23000 Anjir Dan ini terakhir guys PIP 10 Debutin ya guys Nah sekiannya 78000 Seperti yang Gue bilang tadi Mustahil Gue dapet 78000 Kurang 2000 Anjir Kampret Kampret Lama 2000 Lagi Cok Ntar aja Gue tepup Tepup dulu Ini Gak ada yang Gratis Diamond Apa Penjir Disini Cok Kampret Banget Ya Ntar ajalah Udah Itu Terakhir Ya guys Kita ambil yang Quest Dulu Ya guys Trial Tower Oke 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 Trial Tower Critical 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 Rage Disini Attack Live Drain Gak Agus Skip Live Drain Skip 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 weh eh bok adakah itu Tidak mungkin Wah ada yang gue taruh guys Bangke 40.000 Anjir top up dulu kali gue ya ntar aja lah top aku lagi kosong aja Arena Store Trail Union Store oke 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 gue beli aja disini guys disini pembelian limit 40 ya guys gue beli 40 stun guys oke gue buka disini bismillahirrohmanirrohim simsalabim jadi apa prok 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 yang satu aja guys satuan gua karena biasanya kata orang itu gacha satu-satu lebih bagus dibanding gacha sepuluh guys ini gue baru riset ini riset deh oke tiga developer lagi baik juga sama gue guys tiga guys seperti biasa oke kita lanjut gacha 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 oke lumayan dapet weaponnya sar 500 500 500 oke dapet food simsalabim jadi apa prok 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 wah 100 wah 100 wah 100 come on please 100 100 100 emang baik banget developer ama gua tiga shard dikasih ke gua coy ini pen paling menyebalkan dari gua gua 500 500 gold come on 100 please 100 shard gilis come on 100 shard please ayolah dapetnya ampas mulu gak dapet cok ini gua belum top up kalau udah top up juga gak tahu juga gua dapet hoki apa enggak guys seperti sebelum-sebelumnya guys top up banyak-banyak gua juga dapetnya ampas nggak sampai bintang 5 bintang 6 gampret memang persentase dapetnya ini dikit banget anjir emang kocak banget tuh ya aduh aduh ayolah yang gratis dapet lah orang-orang dapet hoki loh nyer gua nggak pernah hoki loh kalau main kayak gini loh enggak cak limited player ini kenapa harus top up mulu baru hoki anjir terlalu hoki gua dapetnya tiga cok aduh posin kepala baby anjir 500 gold mululah terlalu baik ini ayolah ayolah dapet 100 15 sungguh selalu ngegaca ampas kayak gini anjir enggak pernah hoki gua kalau nggak top up di limited empire ini tiga 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 nggak pernah ter gua harus gimana ya guys apa gua klik klik ininya guys gua klik klik gacha paling bangke 3 gue klik lagi guys kali aja dapet 100 kalau reliknya mustahil gue dapet kalau gak top up persentase lebih besar ya guys dapet kalau gue pilihnya digimon kalau di relik itu persentasenya sangat kecil dari 99% mungkin hanya 3% lo dapet reliknya tapi kalau digimon persentasenya sekitar 5% guys oke oke habis nih there is no please go together anjir gue sebenernya tau apapun untuk ini kampret memang anjir anjir aduh tak bisa kupungkiri lumayan leput dah anjir banget memang kampret dapet ngga dapet ngga dapet ngga dapet ngga dapet kali gue dapet diamond disini mustahil aku ngu dapet mustahil 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 gue dapet oke emang keterlaluan def def lu nyuruh gue buat top up mulu def def ah kenapa harus top up dulu gue baru dapet jir jir baik lu yang emang mengesalkan guys ah aduh 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 gue gacha dulu mau dipikiskan barangkali dapet yang bisa di startup sungguh ku ku merasa sedih ngga ada yang bisa di startup emang bajinya sup ah ah sungguh sedih gue malang nasib gue kalo main limited time prior guys jadi bagi lu yang hoki selamat buat lu guys kalo lu dapet limited time prior kalo lu gratisan guys ngga pake top up itu aduh lu hokinya 7 turunan guys aja aduh 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 pusing gue kalo main limited time prior guys gue harus mengeluarkan duit dulu baru mendapatkan chart yang paling gede emang dapet berapa gue tadi 3333 bangke memang mau startup pebintang 4 aja susah banget jir jir alam sungguh sungguh ku tak mengerti apa yang ada 30 dari 80 ntar aja gue tau males gue males gue males anjir aduh 61 juga anjir banget cu gue kalo ngegace emang gak pernah hoki anjir oke guys segitu aja dulu guys gue mau top up gue pikir-pikir dulu lah tapi bagi kalian yang sultan mending top up guys untuk mendapatkan 2 digimon ini guys kenapa guys ini adalah digimon OP atau digimon spesial tier tertinggi atau tier teratas guys gak perlu disebutin tier SS atau S atau A atau A blablabla ini yang masuk tier teratas guys omega alter S dan juga ultra force bidraman ini ini kalo dipake 2 digimon ini dan juga ngewoman di line up loh wih dijamin gak dijamin sih tergantung lawannya juga guys kalo punya 3 ini juga lu bersaing guys jadi tergantung weird dulu juga sih yang pasti kalo lu punya 3 digimon ini lu udah otomatis di rank arena udah 10 besar guys dibanding yang belum punya guys otomatis itu kalo bisa ya rank ketiga ya guys kalo banyak yang belum punya tapi kalo ada yang punya dan kita sama tergantung dari build lu juga guys lu build serangan atau build defense atau build yang cuma ngendalkin epic ya guys jadi ini wajib banget guys tapi lu harus rela mengeluarkan banyak uang guys untuk mendapatkan buat digimon ini guys bagian solutan sih itu easy ya guys gue mau luar yang buat juga sih tapi ragu juga gue soalnya kenapa di limited time perair angin ini setunya aja aduh gila lu gue kapok waktu anjewomen dan yang lain-lain gue udah topop gede-gede cuma dapet berapa angger gue main di shardnya ngumpulin dari aduh otodidak anjir dari aduh pokoknya lah gitu lah oke segitu aja konten dari gue semoga bermanfaat itu gegaca yang paling ampas dibanding yang lain guys jadi kalau lo oke lagi ya guys gue ucapin selamat banget buat lo guys tapi bukan akun tuyul akun utama lo kalau hoki banget itu selamat guys tapi kalau akun tuyul itu ya sama aja bodong guys paling juga buat ngirim shard guys oke segitu aja jangan lupa subscribe like dan share video gue dan semoga video ini bermanfaat buat kalian buat bahan pertimbangan kalian nge-gacha guys dan juga top up guys oke segitu aja terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video